Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTH TV Dan para saudaraku pendengar MTH FM serta persaada FM Dimanapun anda berada Alhamdulillah puji syukur Gadirat Allah SWT Kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Bersua dalam melindungi Allah Dan kesempatan sore ini Insya Allah pukul 17 nanti Untuk kesempatan kamis 8 Jumat Dilsani 14.32 Aijiria atau 12 Mei 2011 Masih bersama sehari rahman hingga Usai nanti Sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Mas Dugi yang akan memiming kita Di Ustadz Menjawab sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Insya Allah ini sudah siap Pendengar dan pemirsa yang akan ikut bergabung Ustadz Menjawab sore hari ini Baik pemirsa seperti biasa Sebelumnya kita simak dulu Muka timah dari Ustadz Mas Dugi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rahmatullahi wabarakatuh Wa nasta'a'ina wa nasta'akfiruh Wa na'udhu bi lalai min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillah pala mudilalah Wa majyutil pala hadiyalah Ash'adha' ala ilaha ilallah Tawla syarikalah Ash'adha'anna muhammadan abduh wa rasuluh Wallahumma salim wa salim Ala muhammadan wa ala ahli Wa sahbiyat ma'in Kau muslimin wa muslimat para pemerintah MTA TV dan juga para pendengar Radio Persada FM Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita masih bisa bersembah lagi dalam acara Ustaz Menjawab Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 257 Allah 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 adalah pelindungnya orang-orang yang beriman Allah mengularkan mereka orang-orang yang beriman itu dari gelapan-gelapan dari belenggu-belenggu ilanur kepada cahaya yang terang-penderang waladina kafaru sedangkan orang-orang yang kafir awliya'uhum pemimpin mereka pelindung mereka at-tahud adalah tahud sembahan-sembahan selain Allah yaitu setan berhalat dan sebagainya yukhricunahum mereka tahud itu mengeluarkan mereka orang-orang yang kafir itu menanuri indelumat dari cahaya terang-penderang kepada kegelapan-gelapan ula'ika ashabunar mereka itu orang-orang kafir yang menjadikan setan sebuah pelindungnya itu adalah ashabunar yang calon pengli-pengli neraka humfiha khalidun mereka kekal dalam neraka itu dalam ayat ini jelas sekali bahwasannya Allah SWT itu menghendaki bahwasannya dengan wahyu ditirunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW yang untuk semua manusia untuk semua umatnya ini Allah menghendaki yukhricunahum nadulmat ilan nur mengeluarkan manusia itu dari kegelapan-gelapan kegelapan berfikir kegelapan akidah kegelapan-gelapan perbatasan-perbatasan jahat ilan nur kepada cahaya terang-penderang sehingga manusia dengan mengikuti tundun Allah ini akan mengetahui jalan yang terang jalan yang benar yang bisa menyelamatkan dirinya di dunia sampai di akhirat yang bisa menyampaikan manusia itu jalan ke surga sampai ke surga itu kalau orang itu mau dituntun oleh tundunan Allah SWT sedangkan malah dinakah faru orang-orang yang kafir awliya'u mutahud wali-wali mereka pelindung mereka adalah tohud yaitu semban-semban selain Allah setan-setan begitu tohud ini bisa dipakai untuk mufrot tohud maupun untuk jama' mereka itu sifatnya sebaliknya setan sebaliknya mengeluarkan dari cahaya terang-penderang kepada kegelapan-gelapan jadi kalau mengikuti setan mengikuti semban-semban selain Allah mengikuti jalan selain Allah itu yang tadinya itu terang justru malah menjadi gelap tadinya itu ringan menjadi berat begitu bukan berarti orang-orang kafir itu dulunya itu sudah dalam keadaan terang-benderang tidak tapi ini menunjukkan sifat sebaliknya dari tundunan Allah tundunan Allah ini mengeluarkan dari gelapan kepada yang terang tapi kalau tundunan setan mengeluarkan dari yang terang kepada yang gelap dan kalau orang itu sudah mengikuti jalan setan yang dituju itu jalan yang gelap bukan jalan yang terang tidak akan sampai ke surga yang bisa menyampaikan ke surga itu yaitu yaitu jalan Allah yang Allah itu yukhriduhum mengeluarkan mereka itu minazulumat ilah nur dari kegelapan-gelapan kepada cahaya terang benderang dalam bahasa jawanya kalau mengikuti tundunan Allah itulah namanya mengikuti apa dalam padang itu yang mengikuti tundunan Allah itu tapi kalau mengikuti tundunan selain Allah mengikuti tundunan setan mengikuti tundunan ta'ud itu itu akan mendapatkan jalan-jalan yang gelap yang tadinya itu ringan malah menjadi berat tadinya itu bisa terang benderang malah menjadi gelap nah ini maka setan itu akan membawa jalan kepada kesatan yaitu menyimpang dari jalan Allah yang tidak akan sampai ke surga justru jalan kegelapan itu itu nanti sampainya adalah generaka maka dalam akhirnya ditutup ula'ika askabunar mereka itu orang-orang kafir yang mengikuti jalan setan jalan ta'ud itu askabunar mereka itu calon penghuni-penghuni neraka humfiya khalidun dan mereka kekal di dalamnya maka kita harus bersyukur dengan kita itu diberikan oleh iman dan islam oleh Allah s.w.t yang merupakan sebesar berhasil kenikmatan yang bisa mengantarkan kita kepada hidup yang bahagia yang abadi di surga gelap sasa demikian semoga bermanfaat amin terima kasih dan demikian pemirsa sebagai mengerti maksimal kesempatan sore hari ini dan langsung kita berikan kesempatan untuk anda yang ingin bergabung di line telpon 61749 sudah siap kita terima assalamualaikum ustaz menjawab tidak jadi dipersiapkan ya di 0271 661749 sekali lagi di 0271 661749 assalamualaikum ustaz menjawab assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari bapak siapa di mana ini Pak Sugito di Semarang Pak Sugito di Semarang silahkan pak assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya ustaz saya itu sholat sahajat itu dua rekaat salam dua rekaat salam sampai 8 rekaat terus saya berdoa dan berdikir kemudian saya lanjutkan sholat tidir 3 rekaat kemudian saya berdoa dan berdoa lagi yang seperti itu sudah benar atau salah kalau salah tolong dibetulkan terima kasih kata jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang seperti itu pun juga boleh tidak ada salahnya tidak ada salahnya misalkan setelah 8 rekaat itu kemudian berdoa berdikir mempada Allah setelah itu sholat lagi witir 3 rekaat kemudian berdoa berdikir kepada Allah itu ya boleh itu juga tidak salah tapi kalau mau misalkan selesaikan 11 rekaat semuanya kemudian setelah itu berdoa dan berdikir kepada Allah juga tidak salah jadi aslinya berdikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah itu tidak kenal waktu jadi sembarang waktu begitu yang laksanakan itu pun sudah sudah betul juga ya demikian Pak Sugito di Semarang kita berikatan kesempatan di belakang Pak Sugito yang ingin bergabung 0271 66 17 49 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan ibu siapa di mana Ibu Sutyono di Skorjo Ibu Sutyono silahkan ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya itu dulu menikahkan sama-sama kabir ya nah udah buah ini baru mendapat dari Allah ya udah sekitar umur 55 tahun sekarang umur saya 66 tahun ya tapi suami saya itu kok ya mau jajak ngaji mau sholat mau tapi kalau saya arahkan yang benar itu kadang-kadang terus marah kadang-kadang marah jadi kadang-kadang itu saya ter sakit hati gitu Ustaz kalau saya itu berpikiran ah udah saya gak usah anu beneri surga neraka dia sendiri yang anu gitu gimana Ustaz apa saya termasuk orang yang berdosa itu atau gak Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana Ustaz ya itu udah sama-sama udah ngaji artinya untuk bisa bersedia ya bersedia untuk menerima tuntun Allah itu udah bagus dan kemungkinan juga kan juga orang lain-lain kemungkinan yang dimasukkan oleh ibu tadi misalkan si suami itu diajarahkan pada jalan yang benar mungkin maksudnya itu misalkan diajak sholat tahajud kemudian suami gak mau demikian ya misalkan karena sholat tahajud itu anda kata suami tidak melaksanakan itu pun juga tidak salah juga karena itu sunnah begitu ya jadi kalau misalkan ibu mengajak malam sholat tahajud begitu suami gak mau ya silahkan saja ibu sholat tahajud sendiri ya begitu ya karena sholat tahajud itu pun juga juga sunnah kalau maksudnya seperti itu ya jadi tapi kalau orang yang ngaji itu sudah siap untuk dintun pada tuntun Allah itu ya sebaiknya apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya itu dijalankan semaksimalnya mungkin kalau si suami tadi itu belum mau ya itu suami tadi tidak menolak cuma dia belum mampu untuk melaksanakannya mungkin begitu ya yang penting kalau tidak menolak itu sudah sudah bagus tapi kalau contohnya hal-hal yang sunnah seperti itu misalkan suami tidak mau ya silahkan ibu melakukannya sendirian kalau maksudnya seperti itu ya kemudian kalau tadi suami diajak tidak mau kemudian ibu begitu ya itu non saun istilahnya ya kurang sabar lah begitu ya kurang sabar mungkin kalau sekarang belum mau ya mungkin besoknya lagi mudah-mudahan mau dan bagian ya jadi banyak yang banyak sabarnya lah begitu begitu ibu jadi suami dan kadang-kadang ada unsur apa namanya semacam gengsi gitu ya tapi kalau contohnya tadi hal-hal yang sudah seperti itu andai kata suami tidak melakukannya pun juga juga tidak salah misalkan si istri ngajak besok puasa sunah misalkan seperti itu andai kata suami tidak mau pun juga tidak salah karena puasa sunah itu itu satu kebaikan artinya melakukan itu mendapat pahala kalau tidak juga tidak berusaha kalau seperti itu itu tidak masalah begitu ibu gitu ya ibu Sudiona yang ada di Sukarjo baik kita beralih ke SMS di 081-393-89000 sebentar ya ini yang tetapi ini nampaknya sudah nah ini ini dari tidak ada namanya akikoh dengan kambing betina itu boleh dan sah apakah boleh dan sah karena mampunya kambing betina jadi akikoh itu tidak harus jantan jantan ya boleh betina ya boleh tidak masalah jantan atau betina tidak masalah kemudian dari ibu Ir Iirdimadiun yang namanya Ria ini yang bagaimana Ustaz? jadi Ria itu suatu perbuatan yang dia itu melakukannya itu ingin dipuji orang dia wah itu sholatnya bagus misalkan itu sedekahnya itu banyak gitu ya itu dia melakukan hal itu bukan lelahi ta'ala bukan ingin memperkenalkan pahala dari Allah tapi ingin pujian dari dari seorang dari kata-kata Ria itu dari kata-kata ro'ah ro'ah itu dari asal katanya dari ro'ah ro'ah itu melihat ro'ah itu melihat jadi Ria itu dari ro'ah begitu itu artinya melihat dia melakukan ingin dinilai oleh manusia gitu misalkan ada seseorang minta minta-minta pada dia kemudian dia memberikan pemberian tadi misalkan biasanya memberikan itu misalkan seribu rupiah karena dia itu mungkin ingin dapatkan simpatik atau apa namanya pujian dari orang di sampingnya dia memberikannya 10 ribu rupiah gitu ya kalau dia melakukannya itu bukan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang di sampingnya tadi itu insya Allah pahalnya bagus tapi kalau dia melakukannya itu ingin karena dilihat oleh orang tadi ingin dikatakan bahasanya orang itu dermawan begitu itu namanya ya begitu pula sebaliknya dan yang lain-lain misalkan dia shulatnya biasanya kalau shulat itu cepat sekali begitu ya dia shulat dengan lama sekali karena ada seseorang yang memperhatikan misalkan begitu mungkin calon tunangannya begitu wah itu shulatnya bagus ingin dinilai oleh seorang lainnya namanya ria begitu dan perbuatan yang lain-lain juga demikian begitu ibu ir yang di madun baik kemeriksa dan pendengar kita akan kembali lagi dalam gelaran ustadz penjawab setelah kita hadirkan pesan-pesan yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih